Pernahkah mams mendengar istilah persalinan macet? Persalinan dikatakan macet jika setelah mengejan lebih dari 18 jam untuk anak pertama atau 12 jam untuk anak kedua, bayi belum juga berhasil keluar dari jalur lahir. Biasanya jika persalinan macet akan diambil tindakan darurat. Jika pembukaan sudah lengkap, umumnya dilakukan vakum atau forcep. Namun jika kepala bayi belum juga turun, akan dilakukan operasi seser darurat. Apa saja penyebab persalinan macet? Simak penjelasannya di video ini ya! Pertama, faktor tenaga saat persalinan. Tenaga saat bersalin dikenal dengan istilah his. His yang tidak normal, baik kekuatan maupun sifatnya, dapat menghambat kelencaran persalinan. His pada fase awal atau pembukaan 0-3 cm umumnya masih lemah, tapi memasuki fase aktif 3-10 cm atau pembukaan lengkap sudah menguat. Munculnya hambatan pada his ini bisa disebabkan beberapa hal, seperti masalah asupan gizi yang kurang, anemia, sehingga mams cepat lelah saat mengejan. Jika mams stres dan cemas berlebih pada proses persalinan, his ini juga bisa melemah karena gangguan pada pelepasan hormon. Kedua, bentuk fisik terutama panggul ibu hamil. Bentuk dan ukuran panggul sangat menentukan kelancaran persalinan. Normalnya, panggul perempuan berbentuk ginekoid atau bulat telur. Pada bentuk panggul normal, jalur lahir cukup luas untuk dilalui bayi, sehingga persalinan lebih lancar. Ketidaknormalan bentuk panggul, seperti bentuk panggul segitiga atau bengkok, dapat mengakibatkan terganggunya jalan lahir saat persalinan. Ketiga, ukuran dan posisi janin. Pada kasus tertentu, bisa terjadi makrosomia atau ukuran janin yang lebih besar dari rata-rata. Janin dengan makrosomia bisa berkembang normal dalam rahim karena ruangan rahim cukup menampung. Namun, jalur lahir lebih sempit dari rahim, sehingga bayi yang mengalami makrosomia sering kesulitan melalui jalur lahir. Posisi janin juga bisa menyebabkan macetnya persalinan. Contohnya, jika kepala janin ternyata tidak tepat menuju jalur lahir, sungsang atau wajah bayi justru menghadap perut ibu. Terima kasih telah menonton!